Al-Fatihah 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 Mengangkat tangannya Untuk bertakbir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hadirin Yang dimilihkan Al-Fatihah 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 Ketika kita Diberikan ni'mat Kesehatan tersebut Maka pergunakanlah Dengan sebaik mungkin Karena kita Tidak tahu Kapan Kapan kita sakit Jangan sampai Kita Apa namanya Menyesal Ketika kita sakit Barulah terkeluar Dari lisan kita Kalaulah Saya sehat Pada saat Itu Saya pasti Akan beribadah Kepada Allah Mengangkat tangan saya Bertakbir Kepada Allah Bertasbih Kepada Allah Menjalankan Perintah-perintahnya Allah Itu sudah Tidak bisa Dia lakukan lagi Waktu tersebut Terus Berjalan Gak bisa kita putar Waktu kita tersebut Gak bisa Ya mungkin Bisa kita putar Jam Misalnya sekarang Jam 10 Kurang 5 Kemudian kita putar Ke belakang Ya bisa Akan tetapi Amalan yang kita Lakukan tersebut Di waktu-waktu Tersebut Tidak akan Bisa kita Rubah Tidak akan Bisa Hilang Di waktu-waktu Tersebut Kita penuh Dengan Kemaksiatan Kita tinggalkan Ibadah-ibadah Yang diperintahkan Oleh Allah Kita lalai Kita bermaksiat Kepada Allah Di waktu-waktu Tersebut Akan tetap Hadirin Yang dimilakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia telah Tertipu Atas Ni'mat Kesehatan Tersebut Maka hadirin Yang dimilakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Sekarang ini Diberikan oleh Allah Ni'mat Kesehatan Maka Hendaklah kita Gunakan Kesehatan Tersebut Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Yang kedua Itu adalah Al-Farab Iaitu Waktu luam Ketika Dia memiliki Waktu luam Akan tetapi Dia Lalai Dan lalai Daripada Mengingat Allah Ketika Ajan Berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Apa kata dia Nantilah Sebentar lagi Kan masih Masih ajan Belum selesai Ajannya Kemudian Setelah selesai Ajan Dia ajak lagi Ayalah Salat Kemudian Apa dikatakannya Nantilah Sebentar lagi Belum Belum Komat Setelah Komat Usai Ayo Solat Sudah selesai Apa namanya Solat Sebentar lagi Mau didirikan Imam sudah Di depan Ayalah Solat Tunggulah Sebentar lagi Ini belum selesai Namun Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi Pada akhirnya Pada akhirnya Solat tersebut Waktu Solat tersebut Lewat Begitu saja Sia-sia Waktu yang dimiliki Waktu yang diberikan oleh Allah Pada saat itu Diberikan kepadanya Ia sia-siakan Dia lalai Untuk melaksanakan Ibadah Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Maka hadirin yang dimilihkan oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Andalah Kita gunakan Kenikmatan Kenikmatan tersebut Dengan sebaik-baiknya Ketika kita sehat Kita beribadah Ketika kita diberikan oleh Allah Waktu luang Kita pun Beribadah Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah tujuan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Kita di permukaan Bumi ini Untuk beribadah Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang dimana Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mungkin ayat ini Sudah kita Hafal Semua kita Sudah hafal Ayat tersebut Dan tidaklah Aku ciptakan Jin Wal Insah Dan manusia Illa Ya'budun Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Untuk beribadah Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kesehatan Kita Fasilitas Yang ada Pada diri Kita pada Saat ini Tentaklah Kita gunakan Untuk Betul-betul Beribadah Kepada Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Para ulama Mengartikan Ibadah Dia katakan Itu adalah Ismun Jami'un Likulli Ma Yuhib Allahu Wa Yardahu Minal Akwali Wal A'amali Al Ba'atina Wa Zahira Para ulama Mengartikan Kata Ibadah Tersebut Itu adalah Suatu Istilah Yang mencakup Segala Sesuatu Yang dicintai Oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Mencakup Segala Sesuatu Yang diridai Oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Minal Akwali Dari Perkataan Wa Minal A'amali Dari Perbuatan Al-Batina Wa Zahira Yang nampak Ataupun Yang tidak Nampak Itulah Ibadah Yang penting Yang dicintai Dan yang diridai Oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kita Untuk Menuntut Ilmu Misalnya Kata Rasulullah S.A.W Talibul Ilmi Faridatun Ala Kulli Muslimin Menuntut Ilmu Itu Merupakan Kewajiban Bagi Setiap Kaum Muslimin Kata Rasulullah S.A.W Jadi Menuntut Ilmu Tersebut Hukumnya Wajib Jadi Ketika Rasulullah S.A.W Mengatakan Seperti itu Berarti Ucapan Rasulullah Itu adalah Yang diridai Oleh Allah Yang dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Menuntut Ilmu Itu Merupakan Ibadah Yang mendapatkan Pahala Yang mendapatkan Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka hadirin Yang dimiliarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bergiatlah Kita Menuntut Ilmu Andalah Kita Mencari Ilmu Di setiap Waktu Kita Gunakan Ilmu 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 Karena Para ulama Juga Mengatakan Al-aslu Kullu Khairin Al-ilmu Wal-adal Iaitu Pondasi Atau Landasan Dari Seluruh Kebaikan Itu Adalah Ilmu Dan Keadilan Jadi Pentinglah Ilmu Di setiap Kehidupan Kita Ketika Kita Berbicara Hendaklah Kita Keluarkan Ilmu Tersebut Misalnya Dunia Saja Kita Butuh Butuh Ilmu Misalnya Seseorang Ibu rumah Tangga Misalnya Ketika Dia Ingin Masak Rendang Misalnya Dia ingin Masak Masak Rendang Kalau Misalnya Dia tidak ada Ilmunya Tentang Masak Rendang Tersebut Apa Bisa Jadi Rendang Tidak Bisa Mungkin Jadi Goreng Tidak Rendang Tidak 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 Ini Allah Yang Perintahkan Kepada Orang Muslim Melaksanakan Ibadah Salat Maka Ketika Kita Mengetahui Ilmunya Pasti Akan Kita Lebih Cinta Terhadap Amalan Amalan Ibadah Ibadah Tersebut Misalnya Ketika Kita Makan Allah Mengatakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Makanlah kalian dari makanan-makanan yang halal Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mengetahui ilmunya Pasti ketika kita ingin makan Halal gak ini? Kita akan berpikir Akal kita pun akan Akan berpikir Allah memerintahkan saya Untuk makan dari makanan yang halal Kemudian kita tanya makanan kita Halal gak ini? Boleh gak saya pakai? Itu karena ilmu tadi Kalau misalnya dia tidak belajar Ya mungkin dia gas terus Gas terus kata dia Ada makanan gas saja Yang penting kenyang Bukan seperti itu pemikiran seorang Seorang mu'min Bukan seperti itu pemikiran seorang muslim Akan tetapi hendaklah dia berilmu Di setiap kehidupan dia sehari-hari Ketika dia makan Allah memerintahkan Saya makan dari makanan yang halal Oh ini Alhamdulillah Rezeki diberikan oleh Allah Keluarga saya membawakan saya Hadiah Berupa makanan Alhamdulillah Ini adalah makanan yang halal Jadi dengan ilmu tersebut Kita akan bisa membedakan Antara yang halal dan yang haram Kemudian Rasulullah SAW juga Pernah bersabda Ya gulam Sammillah katanya Wahai anak Ucapkanlah Bismillah Ketika Dia makan Jadi ada seorang anak Yang dimana ketika itu Dia ingin Ingin makan Kemudian dikatakan Wahai anak Sammillah Sebutkanlah nama Allah Jadi ketika kita makan Hendaklah kita sebutkan Nama Allah SWT Ketika kita minum Bismillah Ketika kita makan Bismillah Agar makanan tersebut Diberkahi oleh Allah SWT Kemudian Ya gulam Sammillah Wa kul biya minik Makanlah dengan tangan yang Yang kanan Kata Rasulullah SAW Jadi kehidupan kita ini sudah Ada tata caranya Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebelum kita makan Bismillah Kemudian kata Rasulullah Makanlah dengan tangan yang Yang kanan Jadi hadirin yang dimilihkan oleh Allah SWT Jangan sesekali kita makan Dengan makanan yang Yang kiri Jangan Karena itu Merupakan tangannya Dari tangannya Syaitan Karena Syaitan memiliki tangan Tangan kiri keduanya Tidak ada tangan kanannya Makanlah kita seorang mu'min Makan dengan tangan yang Yang kanan Wa kul mimma yalik Kemudian kata Rasulullah SAW Kemudian makanlah dari makanan yang Dekat kepadamu Maksudnya misalnya dia makan Berjamaah misalnya Dia makan satu nampan Dia makan Satu nampan Kata Rasulullah Makanlah dari apa yang dekat padamu Katanya Jadi dia makan yang dekat dulu Jangan dia kesana Misalnya satu nampan Kawannya makan disitu Dia makan disini Disini ada daging Disini ada daging Kemudian tangannya lompat Kesana Mengakibatkan apa Temannya pun marah Kok congok kali kau Kata-kata pula ya kan Tak mau lagi aku makan Samamu Jauh-jauh lah sana Ketika misalnya makan sama Lihat-lihat Ada gak si pulan disitu Ada gak si pulan disitu Kalau misalnya ada Udah lah Kelihatan aja makan Aku udah kenyang Katanya pula ya kan Maka hadirin yang dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaklah kita mengikuti Aturan-aturan yang telah Diajarkan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Semuanya kita sudah Sudah diajari Bahkan sampai ketika kita Masuk kamar mandi pun Sudah diajari oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Ketika kita masuk kamar mandi Kaki apa pak dilangkahkan Kaki kanan Betul gak itu Kaki Kaki kiri Jangan bingung Ketika kita masuk ke kamar mandi Maka langkahkanlah kaki kiri Ketika kita keluar dari kamar mandi Maka langkahkanlah kaki kanan Jangan Samakan dengan Masuk ke dalam Kedalam masjid Masuk ke dalam masjid Kita langkahkan yang pertama kali itu adalah Kaki kanan Kemudian Keluar menggunakan kaki kiri Jadi bedakan Antara masjid dengan Kamar mandi Jangan nanti ketika kita masuk Masuk kaki kiri Langkahkannya Katanya pula Bismillah Katanya lagi Masukkannya kaki Kaki kiri Jangan Jangan seperti itu Akannya tapi Kita ikuti Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Ketika dia masuk Ke kamar mandi Dia langkahkan kaki kiri Kemudian dia berdoa Allahumma inni A'udzubika Minal khubsi wal khaba'is Kemudian dia berdoa tersebut Agar jin-jin yang ada Di dalam kamar mandi tersebut Tidak bisa melihat Aurat orang yang masuk Kedalam kamar mandi tersebut Kemudian setelah dia keluar Dari kamar mandi Ketika dia ingin keluar Dari kamar mandi Maka langkahkanlah kaki Kaki kanan Kemudian apa doanya Apa? Gufronaka Gufronaka Maka Dahlah kita Mengikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Taib Pada pertemuan kita hari ini Kita akan membahas Suatu kitab Yang berjudul Tiga puluh Fa'idah Fitullah Bilih ilmih Yaitu Tiga puluh Fa'idah Daripada Mempelajari Ilmu Agama Penting gak Pak Kita mempelajari Ilmu agama Sangat penting Bahkan itu Menjadi kebutuhan kita Yang paling butuh Yaitu Ilmu Ilmu syar'i Di antara fa'idah yang pertama Kata penulis disini Al-ilmu syar'i Hayatul kulubi Wal-arwahi Ilmu syar'i Itu merupakan Sebab Hidupnya Hati seorang hamba Sebab Hidupnya Arwah Seorang Hamba Tersebut Ketika dia memiliki ilmu Maka hatinya akan Akan hidup Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dengan berjekir Hati menjadi Menjadi Tanah Ketika dia mengetahui Ilmunya Pastilah dia akan Membasahi Lisannya terus Dengan ilmu Dengan bertasbih Subhanallah 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 Hatinya pun semakin Semakin hidup Ketika hatinya hidup Maka dia akan Lebih semangat lagi Di dalam Beribadah Kemudian dikatakan Wa nurul abasar Dan ilmu syar'i Memberikan Cahaya Kepada Pandangan Jadi ketika dia Memiliki ilmunya Maka Pandangannya pun Penuh dengan Kebaikan Dia lihat Yang baik-baik Dia lihat Al-Quran Dia lihat Buku-buku Para ulama Dia lihat Buku-buku Yang dia miliki Kemudian Dia membaca Al-Quran Dia lihat Jadi ketika Dia memiliki ilmu Pandangannya Pasti Bercahaya Yaitu penuh Dengan Kebaikan Dia lihat Dengan pandangan Matanya Oh si Fulan Membutuhkan Bantuan Karena dia Lihat Menyebabkan Anggota tubuhnya Pun bergerak Kesana Ingin Membantunya Dia lihat Oh nanti Ada pengajian Ada majlis Ilmu Kemudian Dia pun Datang Dari apa Dari penglihatannya Tersebut Dia lihat Semuanya Kebaikan Ketika Misalnya Dia melihat Temannya Mengganggu Saudarnya Yang lain Misalnya Pukul-pukulan Misalnya Dia lihat Tersebut Ini merupakan Kemungkaran Yang tidak Diritui oleh Allah Kemudian Dia pisahkan Temannya Tersebut Karena apa Karena ilmu Yang dia Dia miliki Tersebut Kemudian Dikatakan Kemudian Taman Indah Bagi Akal Jadi ketika Dia memiliki Ilmu Syari Yang benar Maka Akalnya Akan Tenang Akalnya Akan Mudah Menerima Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Akalnya Akan Mudah Menerima Syariat Syariat Yang Yang Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ilmu Syari Tersebut Misalnya Ketika Dia Diperintahkan Apa Namanya Diperintahkan Misalnya Dia Solat Lima Waktu Kalau Misalnya Di Akal Akali Solat Lima Waktu Masuk Akal Enggak Masuk Akal Ngapain Kita Solat Lima Waktu Dalam Sehari Semalam Apa Manfaatnya Bagi Saya Ada Enggak Nampak Langsung Kan Enggak Masuk Akal Nah Sebab Daripada Ilmu Syari Tersebut Sebab Daripada Ajaran Ajaran Rasulullah Allah Memerintahkan Kemudian Rasulullah Pun Mengajarkan Kita Pun Akal Kita Pun Tenang Menjalankan Salat Lima Waktu Tersebut Oh Ini Perintahnya Allah Ini Perintahnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dari Sabdanya As Salawat Al-Khamsu Waramadhan Ila Ramadhan Wal-Jum'ah Ila Jum'ah Mukaffiratun Fima Bainahumah Apa Namanya Lupa Salat Lima Waktu Ramadhan Ke Ramadhan Berikutnya Kemudian Salat Jum'at Ke Jum'at Berikutnya Itu akan Menghapus Daripada Dosa-dosa Seorang Hamba Tersebut Jadi kita Lihat Salat Lima Waktu Tersebut Oh Oh Ketika Ketika saya Salat Lima Waktu Dosa-dosa Saya Akan Berguburan Ketika Saya Sujud Dosa Saya Berguburan Ketika Saya Rupuk Dosa-dosa Saya Berguburan Nah Dari Dari Itulah Dari ilmu Yang dia Miliki Tersebut Maka Akalnya Akan Tenang Beribadah Akan Tenang Dia Melaksanakan Puasa Di bulan Ramadhan Akan Tenang Dia Akan Tenang Akalnya Menahan Daripada Laparnya Menahan Berbuka Puasa Tersebut Ketika Dia Memiliki Ilmu Syari Tersebut Ketika Orang-orang Tidak Memiliki Ilmu Tersebut Maka Dia Akalnya Akan Main Apa Manfaatnya Bagi Saya Apa Manfaatnya Bagi Saya Ketika Saya Mendatangi Majelis Majelis Ilmu Jadi Ketika Dia Tidak Mengetahui Ilmunya Maka Dia Akan Berat Untuk Melakukannya Nah Misalnya Lagi Di kehidupan Dunia Ketika Seseorang Bekerja Wahai Fulan Cobalah Kerja Seperti Ini Gajinya 300 Juta Kerjanya Cuman Satu hari Katanya Sama Si Si Fulan Tersebut Mana Gajinya Dia Dia Langsung Melihat Kenyataannya Nah Ini Langsung 300 Juta Langsung Dipegangnya Apa Yang Dilakukan Pak Ya Langsung Dia Kerjakan Begitulah Dengan Seharusnya Begitulah Kita Di Di Agama Ini Kita Mengharapkan Ganjaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Tidak Nampak Sekarang Jangan Sampai Keluar Dari Perkataan Kita Jangan Sampai Keluar Dari Lisan Kita Ah sia Yang Yang Saya Lakukan Saat Ini Saya Salat Tidak 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 Tetapi Pemikiran Seorang Mumin Akal Seorang Mumin Haruslah Dia Tenang Dia Berakal Dia Berpikir Ini Semua Telah Diberikan Ganjaran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dikatakan Walhuda Alladhi Yustadahu Bihi Filibadat Walmu'amalat Dan Ini Merupakan Ilmu Syari'i Juga Merupakan Petunjuk Yang Menerangi Seorang Hamba Tersebut Sebab Ilmu Syari'i Tersebut Dia Mengetahui Mana Yang Ibadah Dan Mana Yang Yang Mubah Mana Yang Transaksi Yang Halal Mana Transaksi Yang Tidak Halal Mana Ibadah Ibadah Yang Disyariatkan Mana Ibadah Ibadah Yang Tidak Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sebab Apa Dari Ilmu Syari'i Yang Dia Miliki Tersebut Kemudian Dikatakan Dan Dikatakan Disini Ilmu Ilmu Syari'i Itu Merupakan Alat Untuk Menimbang Alat Yang Digunakan Seorang Hamba Untuk Menimbang Dari Apa Yang Dia Kininya Untuk Menimbang Apa Yang Dia Ucapkannya Untuk Menimbang Apa Yang Dia Lakukan Untuk Menimbang Kondisi Kondisi Yang Ada Pada Diri Dia Saat Itu Dan Yang Lainnya Jadi Ilmu Syari'i Tersebut Merupakan Timbangan Dari Ucapan Dari Perbuatan Dari Amalan Yang Kita Lakukan Ketika Kita Berucap Dengan Adanya Ilmu Pastilah Ucapan Kita Tersebut Ucapan Yang Baik Wahi Teman Ayalah Kita Bertawun Saling Tolong Menolong Dalam Kebaikan Karena Ini Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ta'awan Alal Birri Wa taqwa Dan Saling Tolong Menolong Kalian Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Ini Perintahnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Ayalah Sebab Dia Mengetahui Ilmu Syari'i Tersebut Merupakan Timbangan Maka Ketika Dia Berucap Dia Timbang Timbang Ucapannya Apakah Ini Boleh Saya Ucapkan Atau Tidak Perkataan Perkataan Yang Tidak Baik Pun Akan Hilang Daripada Dirinya Tersebut Karena Dia Sudah Menimbang Oh Ini Tidak Baik Saya Ucapkan Ini Tidak Layak Bagi Seorang Mumin Untuk Saya Ucapkan Kepada Seorang Mumin Yang Lainnya Oh Amalan Ini Tidak Baik Saya Lakukan Misalnya Apa Melempari Rumah Tetangga Misalnya Dilempar Rumah Tetangga Karena Dia Mengetahui Ini Merupakan Timbangan Maka Dia Katakan Oh Ini Tidak Baik Saya Lakukan Jadi Dia Pun Mengamalkan Amalan Yang Baik Baik Di Setiap Kehidupan Yang Ada Pada Diri Dia Pada Saat Itu Kemudian Penulis Mengatakan Dan Dikatakan Disini Maka Dari Mana Seorang Insan Seorang Manusia Seorang Hambanya Allah Mengetahui Yang Hak Dan Yang Batil Mengetahui Mana Yang Menyimpang Dan Mana Yang Diberikan Petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Yang Jujur Dan Mana Yang Yang Dustah Dan Mana Agama Yang Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Mana Dia Tahu Kalau Bukan Karena Ilmu Syarih Maka Kita Jawab Dia Tidak Akan Mengetahuinya Ketika Dia Tidak Memiliki Ilmu Syarih Tersebut Maka Hadirin Yang Dimilihkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendaklah Kita Giat Di Dalam Mempelajari Ilmu Syarih Tersebut Ya Mungkin Kajian Tata Muka Kita Mungkin Satu Pekan Sekali Ya Mungkin Disini Dilapas Sini Ada Juga Ustaz Kita Tanya Kepada Ustaz Tersebut Ustaz Nasihati Saya Saya Sering Lalai Daripada Salat Lima Waktu Gimana Caranya Tanya Sama Ustaz Yang Ada Disini Ya Mungkin Saya Rasa Disini Pun Banyak Ustaz Ustaz Yang Ada Disini Kita Sebagai Penuntut Ilmu Maka Haruslah Kita Haus Akan Ilmu Tersebut Ketika Kita Tidak Mengetahui Suatu Perkara Agama Tanyakan Kepada Ustaz Tersebut Wahai Ustaz Aku Hukumnya Seperti Ini Wahai Ustaz Saya Memiliki Masalah Seperti Ini Seperti Seperti Ini Ceritakan Kepadanya Kemudian Kita Tanya Wahai Ustaz Bagaimana Solusinya Dan Mungkin Dari Situ Dia Bisa Menjawab Dan Dari Jawaban Tersebut Hati Kita Menjadi Tenang Kita Akan Mudah Beramal Melanjutkan Kehidupan Kita Tersebut Kemudian Faedah Yang Kedua Di Dalam Menuntut Ilmu Syari Dikatakan Disini Yaitu Dikatakan Disini Kebutuhan Seorang Manusia Terhadap Hukum Hukum Agama Terhadap Menuntut Ilmu Syari Dan Mengetahui Yang Halal Dan Yang Haram Itu Lebih Besar Daripada Kebutuhannya Makan Dan Minum Jadi Kebutuhan Kita Terhadap Ilmu Tersebut Harus Lebih Daripada Makan Dan Minum Tersebut Ya Mungkin Kita Makan Dua Kali Atau Tiga Kali Dalam Sehari Akan Tetapi Kebutuhan Kita Terhadap Ilmu Syari Tersebut Haruslah Lebih Daripada Makan Dan Minum Tersebut Karena Setiap Kegiatan Kita Setiap Gerakan Kita Setiap Nafas Kita Itu Diputuhkan Ilmu Syari Ilmu Yang Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Rahimah Allah An-Nasu Muhtajuna Ilal Ilmi Aksar Min Hajatihim Ilal Ta'ami Wasyaraq Kebutuhan Manusia Terhadap Ilmu Syari Lebih Besar Daripada Kebutuhannya Untuk Makan Dan Minum Lian To'ama Wasyaraq Yuhtaju Ilaihi Fil Yawmi Marratan Aum Marratain Kata Al-Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Dikarenakan Makan Dan Minum Tersebut Dibutuhkan Oleh Seorang Hamba Di Dalam Sehari Itu Bisa Jadi Cuman Sekali Atau Dua Kali Kata Al-Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Kemudian Wal'ilmu Yuhtaju Ilaihi Bi'adadil Anfas Kata Al-Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Sedangkan Ilmu Syari'i Kebutuhan Ilmu Syari'i Kepada Seorang Hamba Tersebut Kebutuhannya Lebih Besar Sebanyak Tarikan Nafasnya Jadi Setiap Kita Bernafas Setiap Kita Berjalan Di permukaan Bumi Ini Haruslah Kita Penuhi Dengan Ilmu Syari'i Tersebut Ketika Kita Berjalan Dari Setiap Nafas Kita Tersebut Ada Niat Niat Di dalam Hati Kita Tersebut Ketika Kita Ingin Beribadah Yang terlebih Dahulu Adalah Niat Kita Niat Kita Datang Dari Hati Kita Ketika Ketika Orang Membutuhkan Bantuan Kita Setiap Nafas Kita Di Dalam Ada Niat Kita Untuk Membantu Seorang Tersebut Ketika Niat Kita Salah Maka Amalan Yang kita Lakukan Tersebut Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Bantu Teman Kita Sedekah Kita Kepadanya Nah Ini Ada Duit Saya Sedikit Dikasih Untuk Membantu Kehidupan Antum Dalam Beberapa Pekan Ini Mungkin Bisa Membantu Disalah-selah Dia Membantu Niatnya Berbeda Niatnya Semoga Nanti Dia Kembalikan Dengan Harta Yang Lebih Dengan Uang Yang Banyak Dengan Uang Yang Saya Berikan Kepada Dia Dia Menjadi Pembantu Saya Yang Bisa Saya Suruh-suruh Seperti Itu Niatnya Ini Merupakan Niat Yang Rusak Kemudian Dia Pun Sebar-sebarkan Kepada Orang Lain Dia Tusip Pulan Saya Telah Memberikan Uang Supaya Dia Bisa Hidup Di Dunia Ini Katanya Pula Sama Sama Orang Akan Tetapi Yafal Islam Hadirin Yang Dibilikan Aliyah Subhanahu Wata'ala Jangan Sampai Seperti Itu Maka Itulah Pentingnya Ilmu Tersebut Pentingnya Menjaga Niat Kita Tersebut Di Setiap Nafas Kita Kita Menuntut Ilmu Ini Karena Allah Bukan Karena Manusia Saya Bersedekat Membantu Orang Lain Karena Allah Bukan Karena Manusia Maka Hadirin Dibilikan Aliyah Subhanahu Wata'ala Endaklah Kita Selalu Menjaga Niat Kita Tersebut Kemudian Di Dalam Kitab Ini Seorang Penyair Menulis Mengatakan Al-ilmu Ahla Wa Agla Malah Ustama'at Kujunan Ilmu Syari Itu Merupakan Sesuatu Yang Paling Manis Ilmu Syari Merupakan Sesuatu Yang Paling Mahal Yang Didengar Oleh Telinga Mahal Pak Ilmu Ini Sangat Mahal Karena Tidak Semua Orang Yang Dapat Mendengar Yang Mendengar Ilmu Syari Tersebut Kecuali Dia Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidayah Untuk Datang Ke majelis Majelis Ilmu Untuk Mendengarkan Ilmu Syari Tersebut Kemudian Wa A'roba Anhu Natikun Bifami Dan Yang Perkara Yang Paling Jelas Yang Diucapkan Oleh Oleh Mulut Jadi ketika Dia memiliki Ilmu Syari Maka Jelaslah Apa Yang Dia Ucapkan Jelaslah Apa Yang Diucapkan Dia Mengetahuinya Saya Ucapkan Ini Oh Ini Landasannya Saya Ucapkan Ini Rasulullah Mengatakan Seperti Ini Maka Apa Yang Diucapkan Karena Dia Memiliki Ilmu Syarih Tersebut Semuanya Berlandasan Seperti Itu Ya Mungkin Saja Seperti Di Dunia Misalnya Kita Katakan Sama Seseorang Misalnya Wahai Fulan Kata Si Fulan Dia Gak Suka Samamu Katanya Apa Apa yang Dikatakan Si Fulan Tersebut Apa Buktinya Kata Dia Apa Buktinya Sehingga Engkau Mengatakan Seperti Itu Kepada Kepada Saya Pasti Dia Tidak Tidak Percaya Tanpa Ada Buktinya Maka Seperti Itu Juga Seharusnya Kita Di Di Agama Ini Ketika Seseorang Mengatakan Oh Salat Lima Waktu Oleh Allah Apa Buktinya Kemudian Kita Katakan Allah Berfirman Di Dalam Ayat Ini Kemudian Rasulullah Pun Bersabda Seperti Ini Mengajari Kita Bagaimana Tata Cara Salah Maka Ketika Ada Buktinya Maka Dia Akan Lebih Tenang Mengamalkannya Seperti Itu Kemudian Dikatakan Al Ilmu Ashrafu Matlubin Dan Menuntut Ilmu Itu Dan Mengamalkannya Itu Adalah Cita-cita Yang Paling Mulia Ketika Dia Menuntut Ilmu Maka Akan Mudahlah Dia Beramal Dengan Tenang Dia Bebas Beramal Dengan Tenang Dia Mengetahui Kondisi Kondisinya Misalnya Dia Pergi Ke Suatu Hutan Misalnya Dia Pergi Ke Hutan Kemudian Disitu Dia Sudah Lapar Kelaparan Sangat Lapar Ya Mungkin Kalau Misalnya Dia Tidak Minum Atau Tidak Makan Sedikit Mungkin Pada Saat Itu Dia Bisa Meninggal Dunia Kemudian Pada Saat Itu Ada Lewat Babi Ada Lewat B2 Ada Lewat B2 Kemudian Apa Yang Dia Lakukannya Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Maka Dia Boleh Membunuh Binatang Tersebut Kemudian Dia Masak Atau Kemudian Dia Makan Untuk Kondisi Bertahan Hidupnya Maka Dengan Ilmu Syari Tersebut Dia Akan Mengetahui Kondisi Kondisinya Tersebut Sampai Kapan Dia Bisa Makan Tersebut Sampai Dia Kenyang Cuman Sampai Disitu Saja Ketika Dia Sudah Kebutuhannya Sudah Maka Itu Tidak Boleh Lagi Dia Makan Lagi Pah Tanggung Kata Dia Masih Banyak Nanti Membajir Tanggung Dihabiskan Semuanya Maka Ini pun Salah Tidak Boleh Maka Dia Harus Melihat Kondisinya Dia Kalau Misalnya Dia Sudah Kenyang Kalau Misalnya Dia Sudah Cukup Oh Dengan Daging Sedikit Ini Saya Sudah Bisa Melanjutkan Perjalanan Maka Cukup Sampai Disitu Jangan Dia Tambah Atau Dia Bontoti Ah Nanti Kasih Kawan Kawan Mana Tau Itu Juga Lapar Mana Tau Orang Itu Juga Mau Mati Katanya Saya Bawa Teman Saya Ini Sahalah Jangan Juga Seperti Itu Akan Tetapi Dia Lihat Kondisinya Kemudian Misalnya Dia Sedang Bersafar Misalnya Dia Sedang Bersafar Maka Di Dalam Safar Tersebut Maka Islam Mengajarkan Islam Menyariatkan Seseorang Tersebut Melaksanakan Solat Bisa Dijamak Dan Juga Bisa Dikosor Kalau Misalnya Orang Tidak Mengetahui Pasti Akan Sulit Bagi Dia Ketika Dia Perjalanannya Jauh Mungkin Dia Lagi Di Bus Bus Dia Tidak Berhenti Dia Belum Solat Juhur Belum Solat Asar Karena Ketidaktahuannya Dia Mengenai Apa Namanya Ilmu Mengenai Kosor Dan Jama Tersebut Maka Ah Sudah Lewat Kan Ujur Di Perjalanan Tidak Ada Ujur Dalam Baginya Karena Islam Telah Memperingankan Baginya Telah Disyariatkannya Solat Kosor Dan Jama Sebelum Dia Pergi Misalnya Masuk Waktu Juhur Dia Boleh Solat Solat Juhur Dan Asar Digabung Menjadi Empat Empat Rokaat Ketika Dia Ingin Perbergihan Ketika Dia Sudah Keluar Dari Kampungnya Maka Dia Boleh Kosor Atau Memperingkas Solatnya Menjadi Dua Dua Solat Juhur Dua Rokaat Solat Asar Menjadi Dua Rokaat Maka Itu Dibolehkan Disyariatkan Di dalam Agama Islam Itulah Indahnya Agama Islam Kita Dipermudah Ketika Kita Lagi Jalan Jalan Misalnya Kita Lagi Jalan Jalan Sampai Jarak Safar Misalnya Parulama Menyebutkan Jarak Safar Itu Antara 80 Ada Yang Mengatakan 80 Ada Yang Mengatakan 78 Kilometer Kalau Misalnya Sampai Seperti Itu Maka Boleh Kita Kosor Boleh Kita Jama Solat Kita Jama Kosor Lagi Digabung Kemudian Diringkas Lagi Solat Maka Ini Dibolehkan Di Dalam Syariat Maka Yang Boleh Diringkas Itu Adalah Solat Asar Juhur Asar Kemudian Isya Itu Yang Boleh Diringkas Kemudian Yang Boleh Dijama Antara Juhur Dan Asar Digabungkan Di Satu Waktu Kemudian Maghrib Dan Isya Digabungkan Satu Satu Waktu Akan Tetapi Maghrib Tidak Boleh Dikosor Tidak Mungkin Dia Solat Satu Setengah Rokaat Karena Kalau Misalnya Kosor Itu Membagi Satu Waktu Menjadi Setengah Dia Bagi Setengah Yang Jadi Empat Menjadi Dua Tidak Mungkin Tiga Menjadi Satu Setengah Gimana Caranya Satu Setengah Gimana Caranya Satu Setengah Tidak Mungkin Dia Ruku Selesai Kan Tidak Tidak Mungkin Tetapi Solat Harus Disempurnakan Sampai Dia Salam Seperti Itulah Islam Kita Telah Dimudahkan Di Dalam Perjalanan Kita Di Dalam Setiap Kondisi Kondisi Kita Kita Sudah Dipermudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Betullah Ni'mat Yang Paling Ni'mat Itu Merupakan Ni'mat Islam Karena Ketika Dia Berdiri Berjalan Di Atas Agama Islam Tersebut Maka Dia Akan Mudah Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Ini Seperti Apa Caranya Ini Seperti Apa Karena Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semuanya Maka Hadirin Yang Dimilikan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Mendapati Ni'mat Islam Tersebut Maka Kita Berpegang Teguh Di Atas Agama Islam Tersebut Karena Kata Allah Subhanahu Wata'ala Inna Dina Indallahi Al-Islam Sesungguhnya Agama Yang Disisi Allah Itu Adalah Agama Islam Maka Beruntunglah Kita Ketika Kita Baru Lahir Nggak Perlu Lagi Kita Bersyahadat Kita Langsung Masuk Kedalam Agama Islam Karena Ada Sebagian Manusia Dia Harus Mengucapkan Harus Berusaha Melantunkan Syahadat Tersebut Terbata-bata Dia Ucapkan Ashadu Ditanya Lagi Apa Ashadu Allah Ashadu Allah Dia Tanya Lagi Dia Berjuang Berusaha Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Tersebut Untuk Masuk Kedalam Agamanya Allah Untuk Masuk Kedalam Agamanya Islam Ini Akan Tetapi Kita Hadirin Yang Dibilangkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Sudah Masuk Di Dalam Agama Islam Tanpa Kita Bersusah Payah Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Tersebut Kita Sudah Masuk Kedalam Agama Ini Maka Kita Ni'mati Agama Ini Yaitu Kita Bersyukur Atas Ni'mat Agama Ini Yaitu Dengan Menjalankan Syariat Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang Diajarkan Di Dalam Agama Islam Itulah Yang Harus Kita Amalkan Itulah Yang Harus Kita Praktekkan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ketika Para ulama Mengatakan Kehidupan Ini Ada Dua Antara Sabar Atau Bersyukur Misalnya Ketika Dia Tertimpa Musibah Maka Dia harus Harus Sabar Ketika Ketika Diberikan Takdir Yang Apa Namanya Diberikan Harta Yang Sedikit Atau Dia Tidak Punya Harta Maka Dia Harus Bersyukur Jadi Pentinglah Sabar Dan Syukur Tersebut Kita Masukkan Kedalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kemudian Juga Penulis Mengatakan Dan Orang Yang Menuntut Ilmu Tersebut Orang Yang Menuntut Ilmu Tersebut Maka Dia Adalah Seorang Hamba Yang Paling Mulia Yang Berjalan Dengan Kedua Telapak Kakinya Di Permukaan Bumi Ini Dia Adalah Orang Yang Mulia Dia Adalah Orang Yang Yang Mulia Karena Ilmu Yang Dia Bawa Tersebut Karena Dia Adalah Seorang Penuntut Ilmu Syar'i Penuntut Ilmu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Faedah Yang Ketiga Faedah Yang Ketiga Al Ilmu Irasul Ambiya Yaitu Ilmu Syar'i Merupakan Warisan Para Nabi Fafil Hadisi Disebutkan Di Dalam Sebuah Hadis Sesungguhnya Sesungguhnya Innal Innal Ulama'a Warisatul Anbiya Sesungguhnya Ulama'a Itu Merupakan Pewaris Para Nabi Jadi Para Ulama'a Merupakan Pewaris Para Para Nabi Innal Innal Anbiya'a Lam Yuarrisu Dinarun Waladirhaman Karena Sesungguhnya Para Nabi Tidak Mewariskan Dirham Dan Dinar Wa Innamah Warasul Ilma Akan Tetapi Para Nabi Tersebut Mewariskan Ilmu Kemudian Kata Rasulullah Maka Barang Siapa Yang Mengambil Bagian Yang Mengambil Bagian Dari Warisan Para Nabi Tersebut Yaitu Ilmu Sarri Tersebut Maka Dia Telah Mengambil Bagian Yang Banyak Maka Dirin Yang Dimilihkan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Hendaklah Kita Ambil Bagian Dari Para Para Nabi Tersebut Kita Ambil Ilmu Dari Para Para Ulama Kita Mempelajari Ilmu Syari Karena Dikatakan Orang Orang Yang Mengambil Bagian Tersebut Adalah Waris Para Nabi Coba Kita Lihat Waris Katanya Kata Waris Tersebut Pastilah Dia Kondisinya Tersebut Dekat Berarti Kondisi Seorang Ulama Sangat Dekat Dengan Para Nabi Begitulah Misalnya Ketika Seseorang Ayah Misalnya Seorang Bapak Meninggal Dunia Kemudian Dia Tinggalkan Warisan Misalnya Dia Tinggalkan Rumah Dia Tinggalkan Mobilnya Yang Mewah Kemudian Hartanya Kemudian Siapa Yang Diwariskan Anaknya Yang Diwariskan Siapa Istrinya Anak Laki Lakinya Anak Perempuannya Yang Dekat Kepada Dia Nah Seperti Itulah Juga Para Para Nabi Nabi Mengatakan Para Ulama Merupakan Pewaris Para Nabi Para Ulama Adalah Pewaris Para Nabi Berarti Berarti Kedudukan Para Ulama Itu Sangat Dekat Dengan Nabi Sangat Dekat Dengan Para Nabi Seperti Itulah Atau Misalnya Kejadian Seperti Tadi Dia Tinggalkan Hartanya Mobilnya Uangnya Rumahnya Dia Tinggalkan Ketika Pembagian Warisan Mungkin Bisa Jadi Anak Anak Berkelahi Anak Anak Berantau Karena Warisan Yang Sedikit Tersebut Mereka Baco-bacoan Bunuh-bunuhan Saling Memutuskan Tali Selaturahim Diantara Mereka Karena Warisan Yang Sedikit Tersebut Karena Tidak Adanya Ilmu Yang Dimiliki Oleh Seorang Hamba Tersebut Maka Hendalah Jirin Yang Dimilihkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendalah Kita Mencari Warisan Yang Betul-betul Kita Bawa Ke Akhirat Kita Bawa Menjumpai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Ilmu Syara'i Waris Yang Mulia Bukanlah Waris Yang Mendapatkan Perbendaharaan Duniawi Akan Tetapi Waris Yang Mulia Itu Adalah Orang Yang Mewarisi Ilmu Syara'i Karena Ilmu Agama Adalah Warisan Para Para Nabi Maka Andalah Kita Mencari Warisan Tersebut Bergiat Bersemangat Kita Mencari Warisan Warisan Para Nabi Tersebut Dimana Ada Majlis Ilmu Disitu Kita Datang Dimana Ada Ustaz Dimana Ada Seorang Ulama Kesitu Kita Datang Kita Tanya Kita Bertanya Mengenai Ilmu Ilmu Syari'i Tersebut Kita Tanya Mengenai Kondisi Kondisi Kita Pada Pada Saat Itu Maka Dirin Yang Dibilikan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Andalah Kita Lebih Giat Lagi Di Dalam Mencari Ilmu Syari'i Tersebut Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Wa Hada Min Azamil Manaqibi Li Ahlil Ilmi Dan Dari Hadis Yang Tadi Dari Hadis Yang Tadi Ini Merupakan Keistimewaan Yang Paling Luar Biasa Yang Didapatkan Oleh Seorang Penuntut Ilmu Karena Dia Mendapatkan Warisan Warisan Para Nabi Kalau Misalnya Diwariskan Harta Tersebut Harta Sebentar Saja Bisa Bisa Habis Dia Bagikan Harta Dia Bagikan Mobil Mungkin Bisa Saja Mobilnya Cepat Rusak Rumah Dikasih Sama Dia Cepat Rubuh Akan Tetapi Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jalziyah Dia Mengatakan Ilmu Syari'i Tersebut Merupakan Keistimewaan Yang Paling Mulia Yang Didapatkan Oleh Seorang Yang Menuntut Ilmu Kemudian Dia Katakan Karena Maka Sesungguhnya Para Nabi Merupakan Sebaik Baiknya Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mendapatkan Warisan Dari Ciptaan Allah Yang Paling Baik Yaitu Para Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dan Para Nabi Yang Yang Lainnya Kemudian Fawarasatuhum Khairul Khalki Ba'dahum Maka Warisan Para Nabi Merupakan Makhluk Allah Yang Paling Mulia Setelah Para Nabi Tersebut Setelah Nabi Kemudian Warisannya Itu merupakan Yang paling Mulia Yaitu Ilmu Yang Ditinggalkan Oleh Para Nabi Tersebut Maka Hadis Tersebut Menjadi Motivasi Kita Hadirin Yang Dibilangkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Menuntut Ilmu Kemudian Kita Berpikir Oh Ini Yang Saya Kejar Adalah Warisan Para Nabi Yang Saya Kejar Ini Adalah Sebaik Baik Yang Paling Mulia Ciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Derajat Seseorang Pertut Ilmu Tersebut Derajat Seorang Ulama Tersebut Merupakan Pewaris Para Nabi Berarti Derajatnya Dekat Dengan Nabi Dekat Dengan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Seperti Itu Maka Hadirin Yang Dimilihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kita Demikian Lagi Di Dalam Mencari Ilmu Agama Ketika Seseorang Berjalan Di Atas Ilmu Tersebut Maka Kita Katakan Wahai Penuntut Ilmu Tetaplah Berjual Tetaplah Berjalan Di Atas Ilmu Syari Tersebut Karena Karena Menuntut Ilmu Tersebut Jalan Pintas Menuju Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalan Pintas Menuju Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Juga Pernah Bersabda Barang Siapa Yang Menumpuh Suatu Perjalanan Untuk Menuntut Ilmu Maka Allah Akan Mudahkan Jalannya Menuju Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Dimudahkan Nadirin Yang dimuliakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Ditanya Apakah Kita Ingin Masuk Kedalam Surga Pasti Kita Menjawab Ya Saya Ingin Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari Itu Para Ulama Mengatakan Jalan Pintas Menuju Surganya Allah Itu Adalah Menuntut Ilmu Dari Sabdanya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang Telah Kita Jelaskan Jelaskan Tadi Kemudian Kemudian Ketika Ketika Seseorang Tersebut Memiliki Harta Warisan Tersebut Maka Akan Berpindahlah Kepada Ahli Warisnya Ketika Ketika Seorang Bapaknya Memiliki Warisan Maka Akan Diwariskan Kepada Anaknya Maka Dikatakan Disini Maka Setelah Para Rasul Setelah Para Nabi Yang Menjadi Pewaris Para Nabi Yang Menjadi Pengganti Para Nabi Tersebut Yang Hampir Mirip Kedudukannya Setelah Para Nabi Itulah Para Al-Ulamah Karena Orang Seorang Manusia Seorang Hamba Yang Paling Berhak Untuk Mendapatkan Warisan Para Nabi Tersebut Adalah Para Ulama Maka Hadirin Yang Dimilihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Endalah Kita Selalu Mencari Warisan Para Nabi Warisan Para Nabi Dengan Dekatnya Kita Dengan Para Ulama Ketika Kita Tidak Mengetahui Satu Hukum Maka Kita Tanya Kepada Para Ulama Type Mungkin Sampai Disini Materi Yang Bisa Kita Sampaikan Apabila Ada Pertanyaan Saya Pertanyaan Setan Tidak Punya Tangan Kanan Jadi Tangannya Kiri Lu Ya Tangannya Kiri Kiri Lu Ya Bentuknya Wallahu A'lam Tapi Konteks Di Dalam Hadis Dia Memiliki Tangan Kiri Keduanya Ya Karena Saya Tidak Pernah Lihat Setan Tadi Gimana Kalau Manusia Kan Jelas Jelas Dua Tangannya Tetapi Kalau Misalnya Setan Tersebut Wallahu A'lam Bagaimana Bentuknya Tetapi Itulah Yang Kita Yakini Setan Memiliki Tangan Kiri Keduanya Ya Bentuknya Tidak Tau Kita Apakah Disini Dua Duanya Atau Duanya Kayak Gini Juga Tapi Kiri Wallahu A'lam Kata Buna functions Kata A'lam Tidak Tidak その Tidak N Berhubung karena tidak ada pertanyaan Semoga apa yang telah kita jelaskan Apa yang telah kita sampaikan Dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari Dan juga dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian juga kita juga apa namanya Memberikan manfaat kepada orang lain Ketika kita mengetahui suatu perkara Kemudian kita sampaikan kepada orang lain Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut mengamalkannya Jadi ketika kita ajar orang Kemudian kita akan mendapatkan pahala solatnya tersebut Ayo kuasa, ayo berbuat baik Saling menolonglah dalam berbuat kebaikan Kita nasihati orang lain Maka kita juga akan mendapatkan pahala Sebagaimana orang tersebut mendapatkan pahalanya tersebut Kemudian nadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah SWT Karena pada Nabi Muhammad SAW Setelah dia selesai solat subuh Maka dia juga berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan taiban wa amalan mutakabbalan Inilah doa Nabi SAW Yang artinya, Ya Allah berilah saya ilmu yang bermanfaat Dan amalan yang diterima Dan rezeki yang halal Ini setiap ba'da subuh dia berdoa seperti itu Dia minta Kita lihat dari konteks doanya tersebut Yang pertama kali dia minta apa? Ilmu Karena dari ilmu tersebut Akan mendatangkan amalan yang diterima oleh Allah Karena ilmu tersebut Dia akan tahu membedakan antara yang halal dan yang haram Maka hendak Allah kita hafalkan doa tersebut Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan taiban wa amalan mutakabbalan Hendak Allah kita doa setelah subuh Kita tutup dengan doa ke waratul majlis Subhanallah bihamdik Ashadu ala ila ila anta Sebuah rukat wa tuwilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.